Terima kasih. Dari Amsal 17 ayat 22, bunyinya adalah hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Mari kita berbicara. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Amin. Baik, selamat sahabat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya berterima kasih, saya lihat dari depan ini sudah hampir separoh di sebelah sini. Jadi tantangan kepada kita mungkin sahabat-sahabat berikutnya separoh lagi di sini. Jadi supaya gereja kita ini penuh. Amin, saudara-saudara. Saya berterima kasih juga kepada pendeta Samosir, yang sudah datang membawa rombongan. Dan inilah yang sangat bagus. Sebagaimana saudara Kota Uruk sudah berkobah pada sahabat beberapa sahabat lalu. Kalau saudara ambil bahagian, tolong undang saudara-saudaraan ya katanya. Saya juga tadi berusaha untuk mengundang semua berkasih otak. Tapi rupa-rupanya ada halangan mereka karena kebetulan sahabat 13. Jadi mereka berhalangan sebagian di gereja masing-masing. Tapi namun demikian, pendeta Samosir bawa rombongan di sini. Saya berterima kasih dan selamat datang kepada semua keluarga. Untuk menambah semangat kita untuk berbakti pada sahabat ini. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas parted Solo dan kepada keluarga Syotang tadi yang memberikan lagu pujian kepada kita. Baik, pada sahabat ini saya akan berkobah bukan mengenai orang lain. Kalau saya bicara mengenai orang lain mungkin saudara pikir, ah saudara lebih tahu daripada saya. Lebih bagus saya bicara berkobah mengenai saya sendiri. Makanya judul yang saya buat di sini ialah Masalah Masalah dan Syotang Jadi kalau saya berkata masalahnya hutau-huruk, lain lagi nanti. Itu bukan bagian saya. Lebih bagus saya apa? Masalah dan Syotang. Jadi artinya jangan sampai masalah orang lain yang saya pelajari. Tetapi masalah siapa? Masalah sendiri. Jadi pelajaran pada sahabat ini ada dua bagian. Pertama mengenai masalah. Yang kedua mengenai Syotang. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Kenapa penting kita mempelajari masalah? Karena setiap manusia yang hidup pasti mempunyai masalah. Begitu dah akhir dia, masalah. Hanya kencing aja sudah masalah. Dia langsung apa? Nangis. Lapar perutnya, masalah juga. Nangis. Itu kalau bayi dan anak-anak. Kemudian dia menanjik remaja. Kalau ada masalah kepada dia, aksi mogok. Rewel. Tidak mau makan dan lain sebagainya. Banyak masalah. Tapi kalau orang dewasa masalah, bermacam-macam. Saya tidak simpulkan satu persatu. Sudara sudah tahu itu. Kalau sudara mempunyai masalah, saya mempunyai masalah. Bermacam-macam reaksinya. Tidak perlu satu persatu. Namun demikian kita belajar di sini bahwa masalah itu sebenarnya apa? Ma'i itu manusia. S. Sadar. A. Ada. Allah. Jadi bila mana ada masalah, berarti manusia harus sadar bahwa ada Allah. Jadi jangan takut. Jangan takut ada masalah kepada sudara. Karena Allah ada. Kemudian dikatakan di sini, untuk mengetahui masalah, Allah perlu kita beberapa tahu. Yaitu pertama, yaitu dari mana datangnya masalah. Bagaimana, dari mana datangnya masalah. Dan yang kedua, apa tujuan masalah itu datang dalam hidup kita. Pertama, dari mana datangnya masalah. Kita sudah tahu, ini jelas. Ada tiga. Pertama, dari iblis. Yaitu sejak di Taman Eden. Ini tidak perlu lagi saya perpanjang. Sudah lebih tahu itu daripada saya. Kemudian dari diri kita sendiri dan orang lain. Jadi orang lain yang membuat masalah kepada kita atau kita membuat masalah kepada orang lain. Itu sudah pasti. Tetapi di sana si penulis bilang ada R90 dengan R10. Apa itu R90 dengan R10? Ini bukan soal perpuluhan. Kalau Advent, kalau dibilang R10 dan R10 itu sudah pasti apa? Perpuluhan. Tetapi ini, menurut penulis, bahwa 90% masalah yang datang kepada kita, apakah itu dari kita sendiri atau dari orang lain, pasti kita bisa atasi. Hanya 10% dari masalah itu tidak bisa kita atasi. Apa contohnya? Contohnya, kalau pemanah 10% yang tidak bisa kita atasi, ialah. Bila mana pergi, saudara ke airport. Saudara sudah berusaha maju satu jam atau dua jam sebelum jam berangkatnya. Tetapi tiba-tiba di jalan, ada macet, ada tabrakan, dan lain sebagainya. Saudara bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah contoh, hanya 10% dari masalah yang kita hidupi, yang kita hadapi, tidak bisa kita atasi. 90% pasti kita bisa atasi. Kenapa? Karena masalah ialah manusia sadar ada Allah. Jadi bersama dengan Allah, pasti kita bisa atasi masalah. Baik, saudara-saudara, dikatakan di sini, apa tujuan masalah datang kepada kita? Ada lima. Pertama dikatakan di sini, supaya manusia menyadari kehadiran Allah. Dan yang kedua, supaya manusia makin dekat datang dengan Allah. Jadi bila mana masalah datang kepada saudara-saudara, jangan jauhkan. Menjauhkan diri dari masalah atau jauh daripada Allah. Jadi jangan mogok datang ke gereja. Tetapi bila mana datang masalah kepada saudara-saudara, lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya manusia dibentuk semakin dekat, dewasa, dan sempurna seperti Kristus. Maaf, saudara-saudara, tidak di-edit itu. Jadi baca saja begitu ya. Ya, jadi kurang sempat di-edit. Yang kelima, ialah supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan mengetahui kehendak Allah. Jadi kelima tujuan inilah, makanya masalah kadang-kadang dibiarkan Tuhan datang kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang penting di sini, masalah itu pasti datang. Yang penting bagaimana kita menghadapi masalah, ada tiga. Pertama, kita harus belajar. Belajar mengatasi masalah. Yaitu dikatakan di sini, Belajar bersyukur, bersyukupun tak cukup. Jadi kalau paman ini gak cukup uang, jangan apa? Jangan mengerutu. Belajar bersyukur, walaupun tak cukup. Belajar ikhlas, meskipun tak rela. Belajar taat, meskipun berat. Belajar memahami, meskipun tak sehati. Jadi kita di gereja ini tidak mungkin sehati sepenuh. Tapi namun demikian, kita harus pahami. Bahwa si otang itu lain dengan si otang. Bahwa manulang itu lain dengan hutaur. Kita harus pahami itu. Belajar kita. Jangan kita apa? Mundur. Dengan masalah-masalah itu. Belajar sabar, meskipun terbebani. Belajar setia, meskipun tergoda. Belajar memberi, meskipun tak seberapa. Jadi kalau ada tiket les, ya kasih aja seberapa gitu. Yang penting rela, memberikan seberapa. Belajar mengasihi, meskipun disakiti. Belajar percaya, meskipun susah. Belajar di kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Belajar dan terus belajar. Bagaimana kalau kita tidak mau belajar. Ini kelemahannya kalau kita tidak mau belajar. Tak belajar satu hari adalah sebuah kesalahan. Tak belajar seminggu adalah sebuah kebodohan. Tak belajar satu tahun adalah sebuah kemiskinan dan kemelaratan. Saya senang dengan pendatangan ulang. Karena dia apa? Dia berikan motivasi kepada kota-kota gereja. Untuk pergi belajar satu tahun. Kemana belajar satu tahun? Ambil LBN. Termasuk beliau juga ambil LBN. Dalam satu tahun itu LBN. Saya sudah tambah satu tahun, sudah. Dari gaji delapan dolar menjadi berapa? Dua puluh dolar per jam. Cepat meningkat. Daripada kita apa? Daripada kita capek-capek bersihkan pantai orang satu orang. Kemudian pantai orang lagi yang lain. Lebih bagus masuk apa? Belajar apa? LBN satu tahun. Tapi kalau pemanah tidak mau belajar satu tahun bagaimana? Kemiskinan dan kemelaratan. Makanya saya senang kepada pendatang ulang begini. Dia bilang begini. Abang sama kakak di mana? Oh di rumah. Ayo jalan. Berarti jalan ini. Ayo jalan saya bilang. Jalan ini makanan. Dibawa makan. Oh rupanya kalau jalan makan. Ya. Itu karena sudah apa? Sudah LBN. Begitu juga dengan Besi Hotang. Kakak sama abang itu peren tak ini? Eh jalan. Kemana jalan? Ke Sidona katanya. Dia saya senang. Karena mereka ini gampang-gampang mengandang kita jalan. Karena memang sudah ada. Sudah ada di kantong mereka semasi. Lain lagi dengan Huta Huruk. Kalau Huta Huruk. Lek. Bisa gak jalan-jalan kita? Jalan-jalan kemana saya bilang? Oh jalan-jalan. Ya. Akhirnya kami jalan makan juga. Tapi sudah jalan makan ya apa yang ditanya? Bagaimana ya adat ya? Mengenai ini. Jadi kalau berbicara dengan Huta Huruk adat. Tetapi kita kena makan. Ya. Jadi bersyukur. Terima kasih Tuhan-Tuhan ya. Jadi belajar. Seumur hidup. Tidak belajar seumur hidup. Coba saudara-saudara pikir. Tidak mau belajar seumur hidup. Apa yang terjadi? Sebuah warisan yang berbahaya bagi keturunan. Bapaknya CNA. Anaknya CNA. Cucungnya CNA. Bagaimana? Ya. Tapi kalau pemananya bapaknya RN. Anaknya RN. Wah. Mantap ya. Jadi ini kita harus apa? Belajar. Untuk mengatasi masalah. Yang kedua. Mengatasi masalah ialah. Bagaimana? Senyum. Perlu senyum. Siapa yang senyum kepada istrinya begini? Ada yang senyum kepada istri? Senyum ya. Sekali senyum. Curiga hilang. Dua kali senyum. Jadi sahabat. Tiga kali senyum. Hati penuh. Dengar apa? Damai. Empat kali senyum. Beban jadi ringan. Lima kali senyum. Rezeki datang. Tapi jangan senyum-senyum terus. Kalau sampai enam kali tersenyum. Bagaimana? Gigi saudara dan gigi saya jadi kering. Jadi jangan sampai apa? Terus-terus senyum. Perlu ada batasnya juga. Ya. Kalau senyum sendiri juga. Ini jadi kering. Nah saudara saya yang ketiga. Untuk mengatasi masalah. Ada hal yang ketiga. Ialah. Tertawa. Ini obat. Tertawa. Sekali baca. Sekali tertawa. Pusing kepala hilang. Ya. Apakah itu. Dijining-dijining. Migrain. Apa segala macam. Tertawa saja. Pusing kepala saudara akan apa. Akan hilang. Dua kali tertawa. Benci pun sirna. Yang tadinya hutau ruk. Benci sama saya. Atau saya benci sama hutau ruk. Kalau saya sudah tertawa. Ya sudah hilanglah itu. Ya. Hilanglah segala persoalan. Tetapi kalau saya tidak tertawa. Berhadapan dengan hutau ruk. Bagaimana? Ya. Tetaplah itu apa. Terpendam di dalam hati. Jadi tertawa saja kita hutau ruk. Dan yang lain-lain. Kemudian. Tiga kali tertawa. Persoalan lari. Empat kali tertawa. Penyakit sembuh. Tadi pagi istri saya bilang begini. Ini sakit ini katanya. Pegang dulu katanya. Ah. Masa dipegang sakit-sakit saya bilang. Gak usah lah. Jadi apa ya dong. Tertawa saja saya bilang. Ya. Saya gak mau pegang-pegang penyakitnya. Itu apa saya pegang-pegang penyakitnya. Ya. Saya gak mau itu. Supaya penyakit itu apa. Di kakinya terus. Saya tertawa-tawa saja sama dia itu. Kemudian. Lima kali tertawa. Jadi awet muda. Ya. Kalau saudara tidak mau cepat tua. Jangan. Ya. Kalau mau cepat tua. Jangan tertawalah. Tapi-tapi. Kalau mau awet muda. Tertawalah lebih banyak. Kemudian. Enam kali tertawa. Bagaimana kalau tertawa terus. Gelar berubah. Saudara tahu itu. Kalau gelar berubah. Ya. Jadi saudara-saudara. Inilah. Cara yang sederhana. Untuk mengatasi masalah. Ya. Kemudian. Kita beralih kepada yang kedua. Saya hanya cepat-cepat saja. Saya hanya berkobat cepat-cepat. Jangan lama-lama. Dan jadwal saya berkobat hanya sekali setahun-tahun di gereja. Itu sudah syukur itu dikasih. Jadi syukur pendeta Tauruk. Ya. Dikasih berkobat saya. Pendeta Tauruk. Sudah saya bilang. Pendeta Manulung. Sudah saya bilang itu. Gatua saya berkobatnya sekali setahun. Ya. Cukup. Nah. Yang kedua ialah. Nah. Sebelum saya pergi kepada pelajar yang kedua. Ada satu ilustrasi. Yaitu orang Batak. Orang Batak yang turis ke Israel. Yaitu yang tepatnya ke Danau Galilea. Mungkin sudah-sudah sudah tahu ini. Ya. Pada waktu orang Batak ini pergi ke Pantai Galilea. Dilihat di situ ada perahu. Ada beberapa perahu. Untuk disewakan. Kemudian orang Batak ini bilang. Enak sekali kalau keliling danau itu. Danau itu lagi. Apa Danau Galilea ini dengan perahu. Maka dikatakan. Sir. Berapa. Yang saya harus bayar. Kepada perahu Anda. Supaya saya pakai perahu ini. Untuk mengelilingi Danau Galilea. Danau ini. Oh boleh. Dia bilang begini. Satu jam 200 dolar. Setengah jam 100 dolar. Maka orang Batak bilang. Harganai. Kalau ini Danau Toba. Itu sudah apa. Satu minggu ini. Katanya. Mahal sekali katanya. Mahal sekali itu. 200 satu jam. Setengah jam 100 dolar. Mahal sekali katanya. Kalau itu Danau Toba. Sudah cukup satu minggu katanya. Apa kata tukang perahu. Dia benar. Tetapi. Bapak tahu katanya. Tuhan Yesus belum pernah berjalan di Danau Toba. Tetapi di Danau Galilea. Berjalan dia di apa. Di Galilia ini. Orang Batak tidak mau kalah. Dia bilang begini. Pantasan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Karena ongkos perahuannya mahal. Ya. Karena ongkos perahuannya mahal katanya. Pantasan dia berjalan di apa. Di atas air katanya. Nah saudara-saudara. Kita kembali ke Danau Toba. Sudara lihat ini. Disini ada Danau Toba. Ada gunungnya. Ada kampungnya. Kampung Syotang. Daripada saya bicara kampung. Sudara-sudara. Lebih bagus saya bicara mengenai kampung saya sendiri aja. Karena saya tahu silup-lupnya. Baik. Sebenarnya judul yang saya buat untuk Syotang ini. Yaitu delapan huruf. Sebagaimana yang tertera di dalam apa. Di dalam buletin kita. Jadi huruf yang pertama ialah. S. Sudara baca itu di dalam Amsal. Amsal 14. Hidup 9. Yaitu sabar. Dan senyum. Orang Syotang orang sabar biasanya. Karena saya ingat begini. Pada waktu saya SD. Kelas 5. Saya sudah dipaksa. Bukan dipaksa. Sudah disuruh oleh guru. Untuk rodi. Mengerjakan. Yaitu jalan supaya mobil datang katanya. Kita kerja rodi. Sehingga saya kerja pada waktu itu. Tetapi saya tunggu-tunggu. Tidak pernah mobil itu datang. Baru saya sudah. Kira-kira 45 sampai 50 tahun kemudian. Baru mobil datang. Ke kampung kami. Sabar. Ya. Tapi namun demikian datang juga. Jadi pada waktu saya pulang ke KKR. Barulah itu pertama sekali saya naik mobil di Syotang. Itu pun mobil tikap yang sudah butut ya. Tetapi saya sudah bersyukur. Bahwa ada mobil di situ. Jadi Syotang sabar. Dan bersemangat. Ya. Kemudian. Huruf yang kedua. Ialah. Oh tidak apa situ ya. Saya bicara-bicara. Tidak ada apa situ. Tidak dapat. Oke. Kalau dia. Terima kasih. Jadi sudah saudara Setan itu tidak mau supaya beres-beres semua Pasti dibuat masalah Masalah tekniknya ini Terima kasih Baik, yang singkat saja Jadi yang pertama S yaitu semangat Pada bulan, saya kurang tahu tahun bulannya Tapi beberapa tahun yang lalu Anak-anak rantau Sihotang Bersama California dan Indonesia Mengadakan KKRT Sihotang Dan jiwa di waktu itu dapat 35 orang Dan kemudian Ibu Mangindan kasih uang 500 Sebenarnya saya tanya kepada Ibu Mangindan Kenapa kasih uang 500 Sihotang, gereja Sihotang Sudara katanya Saya lihat semangatnya orang Sihotang itu berbakti Mengikuti ceramah katanya Kalau di Menado Kalau ada ceramah harus di gedung yang apa Yang mewah Tetapi di Sihotang itu hanya apa Atap-atap sederhana tapi orang datang berbindu Ini dikasih uangnya di apa 500 dolar Jadi kalau kita bersemangat Ada juga yang berapa berkasihan kepada kita Tapi kalau sudara lesu-lesu Orang lain juga apa Tidak ada berikan semangat kepada sudara Yang kedua iman Iman ini ialah Sudara ada ayat-ayatnya cuma karena teknisnya Kita tidak bisa lihat lagi teks ini Dikatakan bahwa Budget untuk KKR ini sebenarnya apa Besar Tapi dengan iman Bisa tercapai Dengan kerjasama daripada semua Anak-anak rantau ini Yang kedua sudara-sudara KKR yang kedua dikubah oleh keluarga Sihotang, bere dan burunya Menghasilkan 40 jiwa Itu baru bulan Juli atau Agustus ya Yaitu di Di daerah-daerah mana ya Sidi Kalang sana Dibuat oleh sudara-sudara kita yang dari Jakarta 40 jiwa Kemudian Holong Kita memberikan pengobatan gratis ya Ke kampung-kampung Yaitu melalui rumah sakit Medan Dan rumah sakit Bandung dengan Medan Bekerja bersama-sama memberikan pengobatan gratis Kepada Kemudian Kemudian Ojahan Nahod Jadi apa ini Ojahan Nahod Artinya Tidak mundur Artinya kuat Walaupun dikatakan Ah Besar biaya itu Dan lain sebagainya Tetapi dilakukan dengan yang baik Tantang mundur Itu Ojahan Nahod Kemudian terpasu-pasu Saya berikan kesaksian ini kepada Ini kok bah Saya bukan karang-karang ini Ini oleh dibuat oleh pendeta Tindaga Pada waktu dia memberikan KKR di Sihotang Ini judulnya Sihotang Dia bilang akan dipasu-pasu ini Sihotang katanya Kenapa? Saya terbukti Ya Keluarga di Sihotang sudah dua anaknya dokter di Loma Linda Puji Tuhan Dan yang kaget kita ya Beberapa bulan yang lalu Dari lima ribu calon dokter Untuk masuk Loma Linda Yang diambil cuma berapa? Seratus lima puluh Dan diantara seratus lima puluh ini Ada tiga orang Indonesia Dan diantara yang tiga ini Ada dua keluarga Sihotang Puji Tuhan Puji Tuhan Yaitu Sindi dan Sem Tidak disangka-sangka Saya bertanya kepada Sem Sem Untung kamu ikut ke apa? KKR Dia tulang katanya Saya dapat rekomendasi bagus dari dokter Sudut Rupanya dengan rekomendasi ini juga Menolong dia untuk masuk ke Loma Linda Jadi sudah saudara kalau mau maju Mau masuk ke sini Jangan segan-segan untuk terjun Anak saudara dan kita Untuk melakukan KKR Kemudian terpasu-pasu ini masih teringat kepada saya Saya harus saksikan ini di depan umum Anak saya Pia Oktavia Sebelum KKR Sudah bertahun dia hanya Main komputer Makan Main komputer Makan Tidur Makan Tidur Bertahun-tahun Di kamar Sehingga bengkak kelihatan Kayaknya saya berbicara sama mamaknya Ayolah Kita ajaklah Pia Jalan-jalan untuk KKR Wah mahal Pokoknya waktu itu 1.800 satu orang Jadi kami bertiga Ya hampir Saya bilang begitu Ayo Pia jalan Ya kalau diajak Gak wajah sih Kata si Pia Ya Dan Saya heran Sudara-sudara Jadinya hera saya Dan baru saya bilang begini Mamak sama bapak Manjakan itu si Pia Sudah gak kerja Dibawa lagi jalan Tapi namanya anak Apa orang tua Kasian dia anak Jadi dia saya bawa Dia ke Samosir Untuk KKR Tetapi syukur Sudara-sudara Begitu sampai di si Hotang Dia langsung bergabung Dengan tim Pengobatan dari Bandung Dan dari Medan Masuk ke desa-desa Saya pikir tadinya Dia hanya mau Berenang-berenang aja Dan utubah Ternyata dia langsung Ikut terjun langsung Saya hapus dada saya Dan kemudian KKR Kita lanjutkan di syantar Anak saya Siapkan semua Ubat-ubatan itu Dan rapikan semua Untuk setiap hari Untuk mengadakan Pengobatan dimana Di syantar Dia aktif Ini ada itu Ada Sama lain Disaksikan Bahwa dia aktif Saya senang Dan sudah kami pulang Ke Kalifornia ini Dia langsung dapat Pekerjaan Syukur Sama Tuhan Dan Itonia juga Yang bilang tadinya Menjakan ini anak Langsung dapat Pekerjaan juga Di Texas Sekarang mereka Di Texas disana Mereka senang Tapi namun demikian Kita bersyukur Kepada Tuhan Itulah pasu-pasu Kalau kita ikut terjun Di dalam pekerjaan Tuhan Sekecil apapun Yang kita buat Anak Naburju Anak Naburju ini Sedara-sedara yang gak ikut Ke si Hotang Wah kami sumbang Sekian Apa kami Titipkan dana Sekian Jadi Baik-baik orang ini Jadi sehingga Dana yang kita butuhkan Dapat tercapai Oleh anak-anak Naburju Orang-orang yang baik Yang mau Bantu Bukan orang Adven yang Naburju Bulan Agustus yang lalu Ada seorang Anak Naburju Datang ke si Hotang Anak Naburju ini Dia kirimkan ini Sama saya Kaus Ya Itu Parnaraya Jadi orang-orang si Hotang Tampak ini Kaus Jadi rupanya Dianggap dia juga Saya orang kampung Ya Ya Dikasih satu Yang saya Senang kepada Beliau ini Ialah Dia sudah Mempunyai banyak uang Mungkin Pendeta Samosir Kenali Di Jakarta Parnaraya Bulan Agustus Dia Sengaja Membuat pesta Di si Hotang Selama Satu minggu Dipotong Empat kerbau di si Hotang Dua kerbau di simbolon Jadi jam 5 pagi Sampai jam 7 pagi Dapur umum Terbuka Siapa saja pun makan Datang Boleh makan Datang Dan Diserve dengan baik Saya lihat videonya Bahwa yang melayani Makanan itu Orang-orang kampung itu Pakai seragam Neckpack Yang seperti di hotel Jadi bukan Sembarangan Karena orang kampung Yaudah Makan disitu Ambil disitu Bukan Mereka layani dengan baik Sebagaimana tamu yang terhormat Saya salut kepada beliau ini Kemudian dikatakan Karena kebetulan ini Helania Margasihan satu Helania Margasihan dan Manurka Manurung Dan si Han ini tinggal di Rumah Pendeta Si Hotang Makanya ini kita tahu ceritanya Dan dikatakan Dia berkikan kepada setiap gereja Ada 11 gereja di Si Hotang Itu bukan ada pen semuanya Hanya satu gereja pen Tetapi ada 11 gereja Di Si Hotang Mereka juga dapat Berapa sudah tahu 25 juta setiap gereja Bayangin sudah-sudah Ada 11 gereja Dia berikan untuk Memperbaiki gereja Dan sekolah-sekolah SD dan SMP Yang ada di sana Hanya satu SMP Mereka dapat 50 juta Dan misi kita Yang rencana untuk Pembelian kapal kecil Untuk pengangkutan ini Dia sumbang 25 juta Saya terharu Pada waktu Pendeta Berkobah Eh bukan berkobah Bertamiang Saya dengar di video itu Tamiangnya demikian Tuhan Tambai ma Spasu-pasu Tuhan Mata Pernarai Naburju Nasirik Merrohaon Secara aku Mendengarkan ini Tamiangnya itu Terus apa Rasa-rasa puas Rasanya Kemudian Sudara-sudara Dia berjanji Sekarang jalan dari Bonandolo Sampai KP itu Sudah diaba Sudah di pasir Sudah diratakan Sudah berjanji Dengan bupati Dikatanya Tahun depan Akan diaspal Kalau berapa Biaya dari pemerintah Yang masih kurang Dia akan tambah Untuk Mencapai ini Anak Naburju Sudara koingkas Dalam Tuhan Saya dan sudara-sudara Mungkin tidak mempunyai uang Tetapi yang penting Ini N Nami niakan Pekerjaan Pengabaran jilan Khusus Harus diurapi Artinya Inilah yang penting Kita orang advent Tidak mempunyai uang banyak Tetapi Kita mempunyai Pengabaran yang banyak Pengabaran yang lebih Daripada Harta ini Ini yang kita sampaikan Jadi bersyukur Kepada anak-anak perantau Dikatakan Ini sudah jadi Monto kita Tiap tahun Akan mengadakan KKR Saya kurang tahu KKR yang ketiga Dimana Tetapi tiap tahun Atau sekali dua tahun Mungkin akan mengadakan KKR Sudara-sudara Kenapa saya bicarakan ini Supaya marga-marga Lain juga Kalau pemanah tahun Ini Si hotan dapat Empat puluh Mungkin kalau pemanah tahun Yang lain Kalau tiap-tiap Marga demikian Berbuat Mungkin cepat Pekerjaan ini Akan selesai Amen Amen Sudara-sudara Yang kelima Ganteng Dan gagah Ini gak perlu saya terangkan Dia sendiri aja Ya Sudara-sudara kasih Dalam Tuhan Sebagai konklusi Masalah apapun yang datang Kepada sudara Perlu Belajar Perlu senyum Dan perlu ketawa Hati yang gembira Adalah obat menjarak Tetapi semangat yang patah Meremukan tulang Tolong kita sama-sama baca Satu Dua Tiga Hati yang gembira Obat Tetapi semangat yang patah Meremukan tulang-tulang Kerana Tuhan berkati kita Amen Terima kasih telah menonton Pertanya Jog Pertanya Terima kasih.